Intro Well, hello people. Jumpa lagi sama kita di Plus Plus Film. Kali ini kita akan ceritain sebuah film live action dari Jepang pada tahun 2012 yang diadaptasi dari serial manga ciptaan Nobu Hero Watsuki berjudul Rony Kenshin. Atau mungkin kamu lebih mengenalnya sebagai Samurai X. Buat yang belum tahu, film ini menceritakan tentang seorang ahli samurai yang melegenda di penghujung era Bakumatsu, yang bernama Himura Kenshin. Namun, setelah pertempuran Toba Fushimi yang dimenangkan oleh pasukan kekaisaran Jepang pada tahun 1868, Himura Kenshin yang memiliki julukan Batosai memutuskan berhenti menjadi seorang Hitokiri dan memilih mengembara ke seluruh penjuru Jepang. Oh iya, Hitokiri itu sendiri adalah sebutan untuk para samurai-samurai pilihan. Mereka disewa oleh golongan yang memihak pada kaisar dengan tujuan untuk membasmi para pengikut kesogunan. Sedangkan Batosai itu adalah sebuah julukan yang melekat pada Kenshin karena dia adalah seorang pembantai terhebat pada masanya. Setelah berakhirnya perang itu, Kenshin memutuskan untuk pensiun menjadi seorang Hitokiri. Dia juga ingin menghilangkan julukannya sebagai Batosai dan ingin dikenal kembali menjadi Himura Kenshin. Selain itu, ia juga bersumpah untuk tidak lagi melukai seseorang. Makanya, pas telah selesai perang, Kenshin meninggalkan katana miliknya. Meskipun tokoh utama di film ini fiksi, tapi pertempuran Toba Fusimi ini real ya guys. Jadi, latar belakang film ini merupakan kisah nyata. Oke, daripada makin penasaran sama kelanjutan ceritanya, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita matikan lampu, pasang headsetnya, and this is it. Lurouni Kenshin, now playing, happy YouTube and chill. Berakhirnya, petempuran Toba Fusimi yang dimenangkan oleh pasukan kekaisaran Jepang, kemenangan itu disambut baik oleh banyak pihak. Karena, era ketakutan dan kekerasan semasa berjalannya pemerintahan kesogunan Tokugawa akhirnya telah selesai. Hal tersebut juga sudah dinantikan sejak lama oleh Batosai. Dia sudah menantikan era baru yang lebih damai, atau dikenal juga dengan Restorasi Meiji. Namun, pada saat Batosai hendak pergi dari area pertempuran, ia tiba-tiba ditantang bertarung oleh ketua pasukan polisi Sogung Tokugawa, yang bernama Hajime Saito. Tapi, ia tidak menghiraukannya sama sekali, dan malah menunjukkan gestur kalau ia sudah ingin berhenti bertarung, dengan menancapkan katana yang sudah merenggut nyawa ratusan orang itu ke tanah. Lalu, Batosai pergi tanpa berbicara sedikitpun pada Saito. Hal itu sekaligus menandakan kalau Batosai resmi gantung pedang, dan berhenti menjadi hitokiri pasca peperangan. Kemudian, kita semua diperlihatkan seorang hitokiri lain yang juga merupakan salah satu musuh dari Batosai yang masih hidup. Dia bernama Udojine. Meskipun awalnya ia seperti orang kebingungan, secara tak sengaja, ia menemukan sebuah katana yang tertancap di tanah. Tak lain dan tak bukan, katana itu adalah milik Batosai. Karena merasakan kekuatan dan kepedihan saat menyentuhnya, akhirnya ia memutuskan mengambil alih katana tersebut. Sepuluh tahun kemudian, kini rakyat Jepang hidup di era Meiji dengan penuh kedamaian. Bahkan, saking damainya, tidak ada lagi seseorang yang diperbolehkan membawa katana di jalan-jalan kota. Tak cuma itu, kini Jepang juga semakin terbuka dengan dunia luar, dan ingin memulai kesepakatan perdagangan internasional baru. Tapi, semakin terbuka lebarnya perdagangan internasional, malah dimanfaatkan oleh pengusaha kaya raya yang licik dan jahat untuk menjual narkotika, yang bernama Kandriu. Suatu malam, ia mengumpulkan karyawannya untuk merencanakan pembuatan produk baru yang efek sampingnya lebih tinggi. Akan tetapi, dari enam orang yang dipanggil oleh Kandriu, hanya satu orang saja yang dipilihnya untuk membuat barang baru tersebut, yaitu seorang wanita bernama Megumi. Alasan Kandriu memilih Megumi sebagai karyawannya, karena Megumi adalah wanita simpanan Kandriu. Nasib dari karyawan lain yang datang bersama Megumi dihabisi nyawanya oleh prajurit pribadi Kandriu. Walaupun ada satu orang yang mencoba melarikan diri, kemudian Kandriu menyuruh bawahannya yang bernama Jine untuk memburu Megumi. Ternyata, Jine ini adalah pria yang waktu itu selamat dari peperangan. Karena ia memiliki katana milik si Kenshin, ia mengaku-ngaku kalau dia adalah seorang batosai. Sementara itu, Jine yang mengaku-ngaku sebagai batosai dan melakukan hal-hal keji sampai meneror masyarakat. Batosai yang asli malah lagi asik tuh nonton festival sambil jajan kue di pasar Tokyo. Di tempat lain, kita diperlihatkan anggota kepolisian yang masih diketuai oleh Saito sedang menyelidiki kasus pembunuhan yang korbannya merupakan seorang intel polisi. Menurut kabar yang beredar, kalau itu merupakan ulah dari batosai. Tapi karena merasa ada kejanggalan yang ditemukan Saito, Ia menegaskan kalau meninggalnya intel tersebut bukan karena ulah batosai. Cuma memang caranya hampir mirip aja. Yaitu meninggalkan sepucuk surat yang mengaku bertanggung jawab. Nah, karena isu tersebut sudah meresahkan masyarakat selama 6 bulan terakhir, polisi menyebarkan poster berisi gambaran ciri-ciri batosai di seluruh kota. Kemudian, secara tak sengaja, batosai yang asli alias Kenshin melihat poster tersebut. Terus, pas lagi asik-asiknya baca mading, ia tiba-tiba diserang dengan pedang kayu oleh seorang wanita pemilik sekolah beladiri Kendo. Dia adalah Kauru Kamiya. Dia memira kalau Kenshin itu adalah seorang hitokiri batosai. Gara-gara Kenshin bawa-bawa pedang. Meskipun sempat salah paham, namun setelah menjelaskan kalau dirinya adalah pendekar pengembara yang hanya membawa katana bermata terbalik, akhirnya, Kauru percaya kalau dia bukan batosai yang dimaksud poster tersebut. Kemudian, setelah sebelumnya melakukan investigasi, Saito pergi ke rumah Kandryu untuk mengintrogasinya tentang seseorang yang mengaku batosai dan bertanggung jawab atas tragedi meninggalnya intel polisi. Di sini, Saito curiga kalau Kandryu telah menyewa seseorang samurai untuk menyingkirkan intel polisi saat mencoba menyelidiki bisnisnya. Tapi, Kandryu mengelak dari tuduhan tersebut. Karena, menurut Kandryu, tidak mungkin hantu samurai 10 tahun yang lalu tiba-tiba muncul lagi dan membuat kekacauan. Kandryu mengakui memang dirinya memperkerjakan sekelompok samurai di rumahnya. Tapi, bukan untuk bertarung, melainkan untuk menjadi seorang rongusa. Karena, memang semenjak mulainya era Meiji, banyak samurai jadi pengangguran akibat udah jarangnya seseorang menyewa jasa mereka. Makanya, kini banyak samurai yang beralih profesi semenjak negara Jepang hidup dalam damai. Setelah sempat adu mulut dengan Saito, Kandryu mendapat kabar dari ajudannya kalau Megumi telah melarikan diri dari rumahnya. Karena kesal dengan tingkah Megumi yang tak tahu diuntung, Kandryu langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari Megumi. Tapi, dengan sombongnya, batosai palsu mengambil alih misi pencarian Megumi. Ternyata, Megumi melarikan diri ke kantor polisi untuk mendapatkan perlindungan. Tapi, pas ditanya polisi mengenai masalah yang dialaminya, Megumi tidak berani mengaku kalau ia dipaksa membuat barang haram oleh Kandryu. Tak lama kemudian, Megumi mendengar kegaduhan dari arah pintu masuk kantor polisi, yang ternyata merupakan ulah batosai palsu alias Jinne, yang sudah mengetahui keberadaannya. Dengan hanya mengandalkan pedang dan jutsu pengendalian rasa takut seseorang, Jinne mengalahkan satu persatu semua polisi yang sedang bertugas hari itu. Untungnya, Megumi berhasil melarikan diri. Di tempat lain, Kauru tak sengaja melihat seorang polisi yang terluka parah tiba-tiba terjatuh dari atas jembatan. Dan tak lama kemudian, Jinne muncul di belakangnya. Karena penampilannya tampak mirip dengan poster batosai di mading, sontak saja, Kauru langsung meneriakinya. Dengan hanya modal pedang kayu dan kepercayaan diri yang tinggi, Kauru menantang batosai palsu itu untuk bertarung. Tapi, karena bukan lawan yang sebanding, akhirnya, Kauru kalah dan terluka. Untungnya aja, ada seseorang yang tiba-tiba datang menolongnya. Jinne pun terkejut ketika melihat cara bertarung orang itu. Ditambah lagi, dia melihat ada bekas luka di pipinya. Dan orang itu pun tidak mempan terkena jutsunya yang bisa mengendalikan rasa takut. Akhirnya, Jinne menyadari kalau itu adalah Kenshin, yaitu sosok hitokiri batosai legendaris yang telah lama menghilang. Tak lama setelah itu, datanglah polisi untuk menangkap Jinne. Karena tak ingin terlibat masalah, Kenshin memutuskan membawa Kauru pergi dari tempat itu. Kemudian, Kauru mengajak Kenshin untuk mampir ke Dojo miliknya. Sesampainya di sana, Kauru mengucapkan terima kasih pada Kenshin karena telah menyelamatkannya. Ia juga bercerita kepada Kenshin tentang Dojo peninggalan ayahnya yang jadi sepi setelah kehilangan banyak murid. Akibat nama Dojo keluarganya telah ternodai dari kekacauan yang dilakukan si batosai palsu. Dan kini, di Dojo ayahnya hanya tinggal tersisa satu murid bernama Yohiko yang masih giat berlatih bela diri. Kauru juga bercerita kalau dirinya bertekad menghentikan tindakan brutal yang dilakukan oleh batosai palsu. Karena, menurut prinsip keluarganya, pedang bukanlah alat untuk menghabisi nyawa seseorang, tapi untuk melindungi dan jangan mengambil keuntungan dari pedang. Keesokan harinya, saat Kauru dan Yohiko mau berlatih, tiba-tiba mereka didatengin segerombolan petarung jalanan yang ternyata merupakan anak buahkan riu. Awalnya, preman-preman itu bilang pada Kauru kalau ingin membeli Dojo-nya dengan harga tinggi. Tapi, karena ditolak, mereka dengan seenaknya meledek dan merusak Dojo ayahnya. Preman itu juga menunduh Kauru terlibat kejahatan dengan batosai dan hitokiri lainnya. Meski sempat melawan, mereka tidak bisa berbuat banyak karena kalah jumlah. Kauru dan Yohiko cuma bisa pasrah melihat Dojo mereka diacak-acak sama preman itu. Untungnya, Kenshin datang tepat waktu untuk menolong Kauru. Dan disinilah pertama kali Kauru dan Yohiko melihat kehebatan bertarung seorang Kenshin secara langsung. Saking hebatnya, Kenshin mengalahkan semua berandalan itu seperti melawan anak kecil yang baru belajar ilmu pedang. Kemudian, Kenshin menjelaskan kalau gaya bertarung Hitokiri Batosai adalah Hiten Mitsuru Giryu. Gaya bertarung yang ditujukan untuk mengalahkan musuh-musuhnya dalam jumlah banyak sekaligus. Pas Kenshin selesai ngomong kayak gitu, wah, itu semua orang langsung pada kaget dengernya. Preman-preman yang dari tadi songong langsung jadi turun mentalnya. Karena secara gak langsung Kenshin nyoba ngasih tahu identitasnya. Kalau dirinya lah sang Batosai legendaris itu. Setelah Kenshin berhasil mengalahkan para preman yang mengacau, datanglah para tetangganya bersama polisi untuk mengamankan tempat kejadian. Hari itu, Kenshin sayangnya ikut ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Tapi, saat akan dibawa ke kantor polisi, Kauru yang masih belum tahu persis siapa Kenshin sebenarnya mencoba menanyakan namanya. Dan Kenshin memberitahu kalau dirinya adalah Himura Kenshin. Di penjara, Kenshin bertemu kembali dengan Saito untuk pertama kalinya sejak peperangan 10 tahun lalu. Saito tentu masih ingat betul ciri-ciri seorang Batosai yang dulu pernah ditantangnya. karena Saito mengetahui di Tokyo sedang ramai isu kemunculan orang yang melaku Batosai dan maraknya peredaran narkotika yang dilakukan oleh Kanryu. Kemudian, Saito membebaskan Kenshin dan mempertemukannya dengan Yamagata Aritomo. Di sana, Kenshin diminta bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk membantu memberantas kejahatan. Sebagai imbalannya, Kenshin akan diberi peran penting di militer Jepang oleh Tuan Yamagata. Tapi, di situ Kenshin menolak karena sudah bersumpah tidak akan kembali menjadi hitokiri atau pembantai lagi. Ia juga memberitahu Saito dan Yamagata kalau kini dirinya bahkan menggunakan katana bermata terbalik agar tak melukai seseorang. Saito yang ingin mengetahui kebenaran dari ucapan Kenshin itu, lalu mencoba mengajakkan duel di tengah derasnya hujan. Setelah berhasil meyakinkan Saito, Tuan Yamagata kemudian meminta maaf dan berusaha menghormati keputusan Kenshin yang tak ingin bekerjasama dengan pemerintahan dan membiarkannya pergi dari kantor polisi. Di luar, ternyata Kenshin sudah ditunggu oleh Kauru yang datang menjemputnya. Kenshin diajak kembali ke Dojo untuk tinggal sementara waktu. Tapi, Kenshin berusaha kembali menegaskan kalau dia adalah seorang hitokiri batosai dan bagaimana mungkin mengizinkan mantan penjahat berdarah dingin sepertinya tinggal bersama. Tapi, di situ Kauru bilang kalau ia melihatnya sebagai pengembara bernama Kenshin bukan batosai yang telah mencemarkan nama baik Dojo-nya dan semua orang pasti punya masa lalu yang ingin dihapus. Setelah luluh dengan kata-kata Kauru akhirnya mereka pun kembali ke Dojo. Setelah beberapa hari lalu berhasil lolos dari Jine, Megumi terlihat masih berlarian di jalan untuk menyelamatkan hidupnya. Secara tak sengaja ia bertemu dengan Yohiko yang kemudian menolong dan membawanya ke dalam Dojo. Kehadiran Megumi di Dojo awalnya sempat ditentang oleh Kauru karena Yohiko gak ada izin sama sekali kepadanya akan membawa orang asing untuk masuk. Tapi setelah saling berkenalan akhirnya mereka mencoba saling mengakrabkan diri. Malam harinya Kauru mengajak makan malam bersama di sebuah restoran langganannya. Malam itu Kanryu juga datang ke restoran tersebut dan bermaksud untuk mengajak Kenshin menjadi anak buahnya. Tapi meski diiming-imingi dengan bayaran yang tinggi, dengan tegas Kenshin menolak tawaran tersebut. Tak lama muncullah seorang petarung jalanan bernama Sanosuke dengan senang hati menawarkan dirinya pada Kanryu jika memang Kenshin tidak mau mengambil tawaran tersebut. Tapi Kanryu gak bisa asal-asalan merekrut orang jadi anak buahnya. Ya paling gak ia harus memiliki kemampuan bertarung yang hebat. Oleh karena itu Sanosuke menantang Kenshin bertarung agar Kanryu bisa percaya dengan kemampuannya. Akhirnya Kenshin mengiyakan ajakan Sanosuke yang menantangnya. Tapi Sanosuke yang udah sombong duluan malah kewalahan sendiri meladeni pergerakan Kenshin yang gesit banget. Ya gimana gak kewalahan pedang yang dipakai buat ngelawan Kenshin aja gede banget. Jadi dengan mudah terbaca pergerakannya. Karena udah capek sendiri dan mendengar nasihat dari Kenshin akhirnya Sanosuke mengakhiri pertarungan tersebut. Di malam yang sama terlihat Jinne semakin brutal dan tak terkendali. Ia menghabisi semua preman yang tempoh hari menyerang Dojo saat sedang dikawal polisi. naasnya para polisi yang malam itu mengawal mereka juga ikut menjadi korban katana maut milik Batosai. Kemudian saat melihat anggota keluarga dari korban yang menangis membuat Kenshin kembali flashback ke masa lalunya. Di saat ia mendapatkan bekas luka di pipinya dari seorang pasukan kesogunan yang dibantainya. Waktu itu ia juga melihat kejadian yang serupa ketika keluarga pasukan shogun yang dihabisinya menangis histeris. Nah dari situlah awal mulai Kenshin ingin berhenti menjadi seorang hitokiri. Kenshin terus memikirkan apakah tindakannya membantai demi era baru adalah keputusan yang benar? Makanya setelah bergulirnya RMIG ia memutuskan berhenti dan menjadi pengembara untuk menebus dosa-dosanya di masa lalu. Sementara itu di rumahnya Kanryu lagi asik unboxing paket yang berisikan mainan baru yang dibelinya dari Eropa. Ternyata Kanryu punya ambisi besar untuk membuat kerajaan miliknya sendiri dari hasil penjualan obat-obatan terlarang yang dijalaninya. Makanya dia lagi rajin banget beli-beli senjata buat pertahanan. Tapi selain ambisi besarnya itu Kanryu ternyata punya niat jahat sama Dojo Kauru yang sebelumnya pernah menolak untuk dijual. Kemudian saat Megumi sedang menyiapkan hidangan makan malam ia didatangi oleh pria bertopeng yang merupakan anak buah Kanryu. Ternyata pria bertopeng tersebut mencoba memperingatkan Megumi tentang bahaya yang akan mengacam teman-temannya dan benar aja tak lama kemudian muncul kegaduhan. Ternyata orang-orang di sekitar Dojo keracunan akibat air sumur yang terkontaminasi racun tikus. Untungnya Megumi dapat mengatasi kekacauan tersebut karena memang dia merupakan seorang keturunan keluarga dokter terpandang di Jepang. Terlebih lagi ia biasa membuat racikan obat-obatan saat bersama Kanryu. Megumi yang sangat marah dan sudah mengetahui perbuatan tersebut adalah ulah Kanryu berniat untuk menghilangkan nyawanya dengan berpura-pura menyerahkan diri. Tapi karena usahanya gagal Megumi malah ditangkap dan dijadikan tawanan Kanryu. Malam harinya Kenshin mendapat kabar dari Kaoru kalau Megumi sudah tidak berada di Dojoda meninggalkan sepucuk surat. Kenshin yang khawatir pada Megumi langsung berusaha mencarinya ke rumah Kanryu. Ia juga dibantu oleh Sanosuke yang kini jadi berteman dengannya. Tak lama sampailah mereka berdua di rumah Kanryu. Di sana Kenshin dan Sanosuke dihadang sekitar 250 orang pasukan Kanryu yang merupakan mantan samurai. Tapi hal tersebut kayaknya tidak jadi masalah yang menyulitkan untuk mereka berdua. Sementara Kenshin dan Sanosuke masih sibuk bertarung, ternyata Kanryu sedang menyiapkan senjata yang dibelinya untuk menyambut mereka berdua di dalam rumahnya. Kemudian dengan teknik pedang Kenshin yang melegenda dan Sanosuke yang selalu bersemangat bertarung, akhirnya berhasil mengalahkan ratusan orang pasukan Kanryu tanpa terluka sekalipun. Setelah berhadapan dengan ratusan pasukan di halaman rumah, kini Kenshin dan Sanosuke kembali dihadang oleh anak buah Kanryu di dalam rumahnya yang kelihatannya lebih jago berantem. Tapi tanpa gentar sekalipun, Sanosuke menantang melawannya one by one dan membiarkan Kenshin mencari Megumi. Tapi ternyata langkah Kenshin juga harus terhambat setelah ia dihadang oleh pria bertopeng yang datang ke Dojo dan pertarungan sengit diantara mereka berdua pun terjadi. Setelah melewati pertarungan yang begitu sengit, mereka berdua pun langsung mencari keberadaan Kanryu yang menawan Megumi. Kemudian saat memasuki sebuah ruangan tiba-tiba Kenshin dan Sanosuke dikejutkan oleh senapan mesin yang ditembakkan ke arah mereka. Tak lama kemudian datanglah bantuan dari Saito setelah Yahiko menghubungi polisi karena Megumi telah diculikan Ryu. Kemudian Saito memberitahu Kenshin kalau senapan yang dipegang kan Ryu hanya bisa dioperasikan satu arah saja dan sisi lainnya merupakan kelemahannya. Mengetahui hal tersebut Sanosuke tiba-tiba mempunyai ide untuk berpura-pura menyerah dan setelah membuatkan Ryu lengah Kenshin dan Sanosuke berlari ke arah yang berbeda untuk mengecoh Kanryu. Setelah menembak ke seluruh penjuru ruangan tiba-tiba muncullah Saito dengan jurusnya dan akhirnya mereka bertiga berhasil menghentikan Kanryu. Habis itu Sanosuke dan Kenshin langsung bergegas menolong Megumi. Tapi di situ Megumi memberitahu kalau Jine si batu saya palsu telah menculik Kaoru. Mengetahui Kaoru telah diculik Kenshin pun langsung mencari keberadaan Jine. Setelah diketahui ternyata alasan Jine menculik Kaoru adalah untuk memancing Kenshin agar kembali menjadi seorang pembantai. Jine beranggapan jika menculik Kaoru pasti akan membuat Kenshin sangat marah dan kehilangan kendali. Setelah menunggu sampai pagi hari akhirnya Kenshin pun menemukan lokasi Jine dan Kaoru berada. Dan sesuai dugaan Jine Kenshin terlihat sangat marah karena dia melibatkan Kaoru dalam masalah tersebut. Tapi Jine terlihat belum puas. Ia masih terus memancing kemarahan Kenshin dengan mendorong Kaoru dari tangga. Kemudian mereka berdua pun terlibat pertarungan. Karena merasa belum puas lagi dan lagi Jine berusaha memancing emosi Kenshin. Kali ini ia menggunakan jutsu spesialnya untuk melumpukan paru-paru Kaoru hingga membuatnya kesulitan bernapas. dan teknik itu hanya bisa digagalkan jika Jine tewas. Kenshin hanya punya waktu 2 menit sebelum akhirnya Kaoru meninggal karena kehabisan oksigen. Setelah pertarungan yang mencita waktu, akhirnya Kenshin dapat menumbangkan Jine dengan teknik batu jutsu dan Shou Ryusen miliknya. Kenshin juga mematahkan senisiku dan otot tangan kanannya hingga tak mungkin lagi Jine menggunakan katana seumur hidupnya. Demi menyelamatkan Kaoru, Kenshin berniat mengakhiri hidup Jine. Tapi tiba-tiba Kaoru berteriak dan meminta Kenshin berhenti melakukan hal keji tersebut karena ia tak ingin melihat Kenshin kembali menjadi seorang pembantai. Nampaknya Kaoru sudah berhasil terbebas dengan sendirinya dari pengaruh jutsu Jine. Karena merasa gagal dan malu, Jine menghabisi nyawanya sendiri dengan katana atau disebut juga dengan harakiri, ritual yang dilakukan oleh samurai di Jepang untuk memulihkan nama baik mereka. Saat pertarungan itu berakhir, Kenshin yang masih terluka kemudian membawa Kaoru pulang ke Dojo. Setelah beristirahat dan diobati oleh Megumi, kondisi Kaoru pun berlahan membaik. Kini di Dojonya tidak lagi sepi seperti sebelumnya, karena ia ditemani oleh teman-teman baru bersamanya. ditambah lagi, ada Kenshin yang siap melindunginya kapanpun Kaoru dalam bahaya. Dan film Ruroni Kenshin pun selesai. Sebenarnya film ini masih ada lanjutannya ya guys, sampai part 5. Nah, kalau video kita yang ini rame, kita akan buatin part selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini, kita pamit undur diri dulu. Jangan lupa tonton video kita yang lainnya. Happy and chill. Sari kata